Hujan deras selama satu jam yang mengguyur kota Surabaya selasa malam membuat kawasan Ruko Darmopak II terendam banjir setinggi 50 cm. Akibatnya puluhan sepeda motor yang terparkir terendam air hingga separuh bodi kendaraan. Hujan lebat selama satu jam yang terjadi di kota Surabaya selasa malam kembali membuat sejumlah kawasan terendam banjir. Salah satunya di kawasan Ruko Darmopak II, Jalan Mejen Sungkono. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 50 cm. Akibatnya puluhan sepeda motor yang terparkir terendam air hingga separuh bodi kendaraan. Jadi jam berapa tadi motornya parkir? Dari jam 8.00 ya, Mas. Jam 8 pagi? Iya, Mas. Sampai sore? Iya, Mas. Teman kerja di sini? Iya, kerja di Putra, Mas. Oh, kerja di Putra. Itu tadi hujannya lebat, gak, Mas? Wah, lebat sekali, Mas. Setiap hujan, kompleks Ruko Darmopak II selalu menjadi langganan banjir. Kondisi tanah yang lebih rendah dari jalan raya membuat air tidak dapat mengalir keluar. Pemerintah kota pun sudah memfasilitasi dengan memberi rumah pompa khusus, namun genangan air masih tetap terjadi. Untuk mengurangi debit air di tempat ini, pihak kecamatan Dukuh Pakis telah mengerahkan dua unit mobil PMK untuk membuang air ke dalam saluran. Untuk genangan di Darmopak II ini memang kalau hujan, karena memang lebih rendah daripada jalan. Jadi kita membantunya ini dengan memanggil unit dari Dinas Pemadam Kebakaran Pakat Surabaya. Jadi membantu menyedot untuk langsung dibuang ke saluran. Selain di kawasan Majen Sungkono, genangan banjir juga terjadi di jalan Kartini. Di kawasan ini genangan air mencapai 30 cm. Wahyu Pratama Putra, Surabaya.